Intro Beginilah aksi JH dan BD saat membobor rumah warga di Kampung Simaja, Kecamatan Kesambi, Kota Cerbon pada 31 Desember 2022 lalu. Eksekutor rumah mewah ini beraksi kurang dari 10 menit, mulai dari menjebol gembok, membuka pintu utama rumah, hingga menguras barang-barang berharga di sejumlah kamar. Usai beraksi JH dan BD kemudian kabur bersama JS dan DS yang menjadi joki sekaligus pengawas keadaan sekitar. Namun upaya para sindika spesialis rumah kosong untuk menikmati hasil curianya pupus di tangan tim Sus Satreskim Porres Terbon, Kota. Pelaku yang kabur ke arah Terminal Harjamukti berhasil dibekuk petugas setengah jam usai melancarkan aksinya. Penangkapan pencuri bersenpi di jalan raya ini pun viral di media sosial, setelah direkam pengendara yang melintas. Di hadapan petugas, keempat pelaku mengaku sudah 9 kali beraksi di wilayah Kota Cerbon. Mereka menggunakan modus mengontrak di sekitar rumah mewah dan beraksi saat korbannya keluar rumah untuk bekerja. Dari catatan petugas kawanan spesialis rumah mewah ini juga beraksi sebanyak 30 kali di Bandung dan beberapa kali di Lampung. Sidikat spesialis pencurian dengan pemberatan dengan sasaran adalah rumah kosong dan pada saat laksanakan aksinya salah satu pelaku membawa senjata api. Jadi kami mendapatkan informasi dari korban dimana pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 yang melaporkan kepada kami Keporek Cerbon Kota telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kediaman korban yaitu di jalan Simajak Percamatan Kesami Kota Cerbon. Dalam 9 kali aksinya di Kota Cerbon pelaku berhasil menggasak uang ratusan juta emas hingga laptop dan handphone Saat ini 4 pelaku yang 2 diantaranya residivis kasus yang sama sudah ditahan di rutan Pore Cerbon Kota berikut barang bukti berupa sepeda motor senjata api alat-alat serta uang tunai emas dan laptop hasil curian Pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara Ali Mudin RCTV Cerbon Terima kasih